Intro Halo teman-teman, hari ini kita kembali belajar di rumah untuk menghindari penyebaran COVID-19 Kali ini kita belajar dengan menyimak sebuah sayangan tentang keribahasa Ayo sediakan alat tulis dan bersiaplah menjawab pertanyaan Hei Jepang, main lo? Sudah baca bang bang Baca komik, bangga mau dipumpas Bodohnya apaan sih? Baca komik yang bersinomi Ini saya baca bersinomi Indonesia Sekarang yang belajar, kerenang kata Indonesia itu sulit Gampang kali, bococita dari kecil Memang apa yang lo gak ngerti? Peribahasa Oh, peribahasa itu susunan kata atau kalimat yang secara tidak langsung menyampaikan suatu hal Nah, wajar kalau lo gak ngerti Karena kita beda negara, beda juga budayanya Ya beda lagi, dia penjajah, kita terjajah Dia makan pake sumpit, kita pake tangan Tapi, kami kalau berarti orang Indonesia Pakai komo Ya iyalah, mas pake sumpit Sudah, dia mau dipin aja Peribahasa apa yang lo gak ngerti? Tungkosong, ya Oh, itu maksudnya Orang itu tuh banyak omongnya Iya gak koi? Kok udah ngebut gue? Maksudnya apa? Maksudnya gue bodoh, maksudnya gue banyak om Oh, tau kan? Ternyata Peribahasa itu pun ada Sashi Bung, murah ada jalan Eh Lagi-lagi Jadi mau ada jalan gue Bung, murah gengpye Dua jalan Bung, durit-burit ya Buat sama dari aku Buat tengok Bung, kumpung kapan Termasuk primate juga Yang bingung, ya Ayo, boleh Oh, buku, beri ya E, buku, beri Terima kasih Bung, beri Bung, beri Bung, beri Bung, beri Buat tangan gua kakak lu mana? Buat lu ya, Koy. Ini cocoknya gua kaki. Bagi ini. Gua kaki. Oh, aku pikir. Nah, nanti. Paling kapan, bisa banyak banget. Misalnya, panjang tanah. Artinya, suka mencuri. Duh, Bidon. Kita mungkin bersih tuh. Eh, kata siapa? Lupi dibajak laut. Bajak. Pembajakan sama dengan pencurian. Berarti, Lupi itu maling. Gitu kan dia? Tepatuh. Ada lagi nih, ungkapan. Otak engcer. Artinya pintas. Kalau otak udang, artinya bodoh. Oh, buru arti kalau ada udang dibalik batu. Artinya, ada orang bodoh. Sedang berbentuk. Bukan. Itu artinya, ada maksud dibalik maksud. Ada lagi ga? Ngungkapan yang belum ngerti? Oh. Ini. Gulung tikar. Oh, gulung tikar. Artinya kolem. Atau bangkrut Kasianya bapak itu Dia bangkrut Terima kasih atas barangnya Saya berantur Benjak saja yang begini yang dulu kita tunjuk Buat pahang ke orang Jepang Bapak itu Bapak itu Bapak itu Baik 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 Terima kasih sudah menonton! Mana tanggapan kalian terhadap tayangan tersebut? Dua, menarikah belajar peribahasa dan ungkapan melalui tayangan itu pada bagian mana yang paling menarik? Teman-teman, pada tayangan berikut ini, mari beriterasi. Kita lihat budaya dari Papua yang sangat menarik, yaitu mengenai Nogong Papua. Ada pesat dan nilai filosofis yang disampaikan. Yuk kita lihat. Terima kasih sudah menonton! di dalam lingkungan yang tidak ini tumbuh dan berkembang manusia patua alam dan manusia lalu menjalankan Hai 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 sekolah Bisa dibuka itu kalau ada soalnya Bisa dibuka Bisa dibuka Bisa dibuka Kalau ada soalnya Ya kita belum Ya sekarang itu Semoga Semoga Malam, siang, sore jalan Sambil jalan Bagaimana terhadap Bapak Semua bikin nolk Karena perempuan Harus Tiga soalnya Semua pakai nolk Jadi tidak bisa lupa Mama 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 Kamu nanti besar itu, bikin oke, nanti suami maharajakan nanti, suami maharajari nanti, kamu waktu kecil harus belajar bikin oke, bikin kerja keju, bikin kerja apa, belayar waktu kecil dan belayar. Mama diorang belayar, bikin begini, 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 semua belayar baru kita besar itu, mama, mama, mama sudah belayar jadi, mama bilang begini, sam bikin belayar, kita ingat, ingat baru lah, sam bikin oke, sam bikin kerja keju begini, masa begini, kita ingat baru langsung ke belayar dari sini. Kita dulu itu, tadi lagi di, tadi usahnya di bawah, bikin kasih gemur, baru bikin, di sini lagi, bikin oke, jadi, sudah ambil itu bikin oke, itu isi, lagi pere juga isi, di pereka. Kita bikin oke, yang hasilnya begini itu, warnanya, yang warna merah itu, ambil dari tanah, yang tanah punya, tanah punya kita ambil, baru kita kumbur-kumbur baru bakar, bakar di api, baru tidak sering, baru kita gosok pakai ini. Gosok, gosok, gosok baru sudah jadi, terus yang kuningnya, yang bunga anggrek punya, bunga anggrek yang batang itu, yang batang itu, boton baru belah, belah kecil-kecil, baru sudah kering, terus benangnya, taruh begini, menggulin satu-satu. Baru, baru terus, sudah sampai di sini, di sini ini warna hitam, hitamnya ada polnya, kecil-kecil, kecil-kecil, yang nampil gitu, itu ambil baru gosok. Dari tiga warna, kita bikin. Proses pembuatan Nogen, menunjukkan relasi harmonis, antara alam dan manusia Papua. Manusia mencintai alam, karena alam memberi kehidupan. Relasi harmonis dengan alam juga melahirkan nilai-nilai kehidupan yang harmonis di antara sesama manusia. Roket menjadi sipul kearifan lokal, buat kesuburan, persamaan, dan persaudaraan. Dapat dari alam. Kita bikin Roket banyak-banyak gitu buat, ada anak-anak perempuan itu, jadi, langsung kasih kawin, baru selesai. Baru, terus, ada, laki-laki, kasih kawin, kasih kawin, kasih kawin, kawin, kasih kawinan, keku kawin, untuk gini para mati. Rokin juga menjadi tipu dari nilai-nilai kemanusiaan untuk memanjukan persaudaraan, perdamaian, dan persatuan di antara umat manusia. Pesan simbolis ini adalah sebuah kemampuan yang relevan untuk membangun harapan akan memilih yang damai tanpa konflik. Bahkan ini di Papua, bahkan ini di lainnya. Sentuhan ini sangat berperang, dan komunitas memperangkat ada, apapun itu Noken ini menjadi berantara. Kalau tanpa ada Noken, ya ini akan mempengaruhi keharmonisan. Keharmonisan antara sepertinya dengan pihak-pihak lain, jadi tidak bisa, saya tidak kesalah. Nilai filosofisnya, itu alam pikir orang Papua, atau manusia Papua, terutama Mami Mami, yang biasa buat Noken. Itu yang mereka bisa menggambarkan, sebelum Noken itu terbentuk ada. Jadi, mereka mengolah bahan Baku, memintau, jadi kenal, meracu, dan menganyam. Berhati Noken itu, dia sudah punya gambaran, sebelum Noken itu ada. Filosofisnya yang lain itu, Nogden itu alam pikir manusia Papua itu sendiri Kenapa alam pikir manusia Papua itu sendiri? Karena apapun kebutuhan itu, apapun barang yang mereka bisa simpan, ya itu bisa simpan, bisa bawa, dan bisa simpan saja di rumah Nah itu, itu dengan itu, jadi hati mereka denang, aman, terhadap barang kesukaan mereka itu karena sudah isi dalam Nogden itu Menari adalah nafas Nogden itu adalah penting dalam kehidupan tidak hanya terhadap hari-hari yang perubahan Nah itu, Nogden itu penting dalam kehidupan ritual yang religius Nah disitu, nah dia multi-musi dalam kehidupan sehari-hari Dan dia juga menjadi tempat bagi bayi ketika masih berumur 0 tahun sampai 1 tahun sampai dia mulai bisa merangkap Jadi, sebagian besar waktu bayi itu ada di dalam Nogden dan di dalam gendongan mamanya Jadi, fungsinya begitu kompleks Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! perempuan lebih kiri dari kaum pria karena perempuan itu ternyata fondasi hidup lalu nge-lige juga kan nge-lige depan yang mana bisa dirajut atau dianya jadi dalam posisi perempuan dalam kesetaraan hidup ini hanya serang kerja yaitu yang diberikan tapi serang dari nilai filosofisnya itu perempuan ini sumber hidup lalu perempuan itu fondasi hidup lalu perempuan menhasilkan nge-nge kehidupan itu tindak lanjut daripada fokus perhatian dari seorang ibu atau mana itu sendiri mungkin juga sebetulnya menjadi juga simbol penutup apa ya aurat bagi perempuan perempuan dan coba perhatikan waktu dulu mereka sebelum pakai baju lengkap seperti sekarang kubungnya harus selalu tertutup pulih sebab itu kapanpun dimanapun dia selalu ada noken ini seperti faktanya dia hanya melakukan noken pada saat di tempat yang sangat pribadi di dapur dapur dia pribadi ya atau berada di kebun kebun dia pribadi tempat dia bekerja dia taruh noken dan dia mulai menimbulkan lahan mengusirkan rumput atau bahkan memanen ketatas di kebun jadi dia juga menjadi simbol menjadi semacam simbol untuk menutup aurat perempuan aurat ini kan terhadap cara kulturan relatif kalau perempuan pegunungan lagi lagi gunung melihat perempuan dani punggungnya telanjang itu mungkin sama kagetnya kalau kita melihat perempuan dengan data telanjang jadi itu sebagai juga penutup aurat itu yang tidak pernah diperhatikan oleh banyak orang itu bisa beli tapi kita tidak contoh orang Papua tidak contoh paketnya itu tidak dicotoh boleh nah ada perbeda dengan warisan budaya yang mahal kita dia bukan dari sebuah pemekarya budaya masa lalu yang lalu dia bukan dari suatu arkepapua kuno yang hampir punah tapi dia sebuah pemekarya budaya yang hidup dia masih relevan masih dikutuk kaget selalu diperbaharui karena dia masih hidup di dalam masyarakat baik secara keseharian maupun dalam kehidupan ritual sehingga dia adalah sebuah pemekarya budaya yang masih hidup dan akan berkembang dan terus berkembang selamat menikmati selamat menikmati kami keharmonisan suatu pihak dengan pihak lain oh iya jangan lupa kita belajar di rumah ya dan jaga kesehatan dengan rajin mencuci tangan serta makan makanan yang berkini kita berjumpa selamat menikmati